Intro 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 Ya, lama-lama kembali lagi sama saya Dan disini saya akan Hmm, iseng-iseng sih sebenarnya tidak mereview atau apa ya cuma iseng isi aja untuk mencoba jika lo ini CPU coolernya yang fannya di atas atau yang serinya low CPU cooler low profile lah kalau saya tambahin dengan fan lagi di bagian atasnya seperti yang ada disini ada fan totalnya ada 9 ini fan yang kabelnya molek semua ya bukan yang 4 pin ya jadi dari segi fan speednya dia akan stuck di berapa ribu lah tidak naik tidak turun jadinya saya mau pakai yang ini aja yang pakai molek dan juga disini ada satu lagi dari bagian CPU coolernya saya akan menambahkan 9 jadi total 10 fan apakah berpengaruh atau tidak dari segi kedinginannya hmm suhunya sih apakah berpengaruh atau tidak kalau memakai 1 fan dengan 10 fan apakah jauh atau tidak perbandingannya kurang lebihnya seperti itu untuk yang saya coba disini bisa dibilang jangan dicoba lah ya karena memang tidak akan dicontoh sih kalau memang 10 fan yang ada disini dimasukkan disini jadi dia akan masuk ke casing jadinya emang gak bisa ya kecuali kalau tanpa casing jadi bisa tapi aku juga kurang tahu saya rekomen atau tidak untuk jangka panjangnya takutnya aja pipanya yang ada disini dia tuh akan pecah atau peyok lah karena mengangkat ban yang ada disini 10 fan kurang lebihnya seperti itu dan sebelum saya jelaskan bagaimana cara pemasangannya dan juga mereviewnya apakah berpengaruh jauh atau tidak jika dibandingkan 1 fan dan juga 10 fan yang ada disini jangan lupa klik subscribe dan teman pojokan bawah tinggal di klik seperti itu dan disini untuk si piukulernya saya ingin cuma yang low profile kalau yang dia punya pipa yang menyamping sini dia itu tidak bisa lah karena memang agak sulit jadi saya memakai yang ini aja yang low profile kalau saya tambahkan dengan 10 fan yang ada disini apakah berpengaruh atau tidak dari segi suhunya cara pemasangannya simpel sih ini kan ada lubangnya dan juga disini juga ada lubang lubangnya bolong lah saya kasih aja di bagian sini kayak stick ada 4 stick untung saja di bagian bawah sini dia itu buntet jadinya dia itu bisa masang seperti contoh yang ada disini ya seperti ini seperti ini dan seperti ini jadi 4 ya meskipun ini dari kayu ya kayu yang low yo tapi bukan dari besi tidak masalah yang penting dia itu bisa masuk seperti contoh juga yang ada disini ini fan nya saya arahkan ke bawah semua tidak ke atas atau ke samping lah cuma di bagian atas semua dan jadinya seperti ini untuk fan nya kayaknya agak sulit sih saya kasih 2 aja lah yang penting dia itu tidak jatuh dan juga dia itu masih menempel di fan nya ya seperti ini contohnya saya kasih 10 saya ini ya masukkan 2 aja sambil mengobrol-ngobrol ya kurang lebihnya seperti ini lah untuk percobaan tapi ingat jangan coba di rumah kalau misal untuk jangka panjang tapi kalau iseng-iseng gak masalah juga sih karena memang gak terlalu bayar-bayar banget untuk yang ada disini ini ada 3 ya total 3 dan kita lanjutkan disini dan kalau misal hasilnya sama aja berarti ya pengaruh dari hedging nya karena hedging yang ada disini dia itu cuma kecil nggak sampai 910 cm lah hedging ada di bagian bawah sini kalau misal hedging nya besar mungkin berpengaruh ya tapi kita akan lihat aja nanti apakah suhunya ada efek atau tidak atau ada perbedaan atau tidak lah dari segi suhunya ini saya kasih fan semua 12 cm ya yang ada disini sama seperti yang di CPU cooler-nya ini dia masih kuat ya agak miring sedikit lah karena dari segi CPU cooler-nya tersebut dia itu memang agak miring yang di bagian bawahnya dari awal ya ini udah saya kasih 8 sama yang ada disini ini saya kasih 8 masih ada 2 lagi mungkin saya tumpuk aja ya karena emang kayunya udah habis atau saya sambungkan misal ya masih bisa masih aman udah saya kasih 2 di bagian atas sini kalau dilihat sih udah agak miring ya tapi nanti saya kasih ganjilan aja di bagian bawah supaya tidak miring-miring banget dan 10 fans seperti yang ada disini ya sama seperti kayak peuntungan pipa untuk water cooling yang dimana untuk overclocking seperti yang ada disini kotaknya ya hampir-hampir sama lah saya kasih ke brand disini tapi disini saya kasih pengaman dulu supaya tidak terlalu miring kayak apa ya mungkin gunting ya ya mungkin guning sih saya kasih disini jadi tidak terlalu parah lah ya kurang biasa seperti ini contohnya ini menggunakan 10 fans fans molek apakah berpengaruh atau tidak jika lo dibandingkan dengan single fans itu aja untuk penjelasannya ini cuma iseng-iseng aja sih supaya ada konten untuk tujuan lah tapi ya gak usah didiru karena emang agak sulit untuk menirunya jika lo jaga panjang memakai ini dan kita akan juga saja untuk mereview dari segi CPU cooler yang ada disini menggunakan 10 fans apakah worth it atau tidak ya lanjut ke reviewnya lanjut yang pertama dari segi perbandingannya yang dimana saya menggunakan CPU cooler Infinity Strom sebagai percobaan untuk single fans dan juga 10 fans seperti contoh yang ada disini gambarnya yang pertama dari single fans dulu untuk yang ini minimal yang mendapatkan 35 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat untuk minimalnya saya cuma dimaca di desktop tidak ngapa-ngapain serta maksimalnya saya tes di channel bench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 75 derajat dan jika lo kita bandingkan dengan 10 fans yang ada disini untuk minimalnya mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 72 derajat dengan pengujian yang sama seperti di sebelumnya jadi kalau kita lihat dari segi minimalnya terpaut 4 derajat dan juga maksimalnya terpaut 3 derajat bisa dibilang jauh atau tidak kalau menurut gue pribadi terbilang tidak untuk maksimalnya dan tapi kalau minimalnya terbilang cukup jauh lah di atas 3 derajat kalau maksimalnya di 3 derajat masih kurang sih kalau aku pribadi minimal di 5 derajat lebih lah karena ini di maksimalnya bukan di minimal berbeda perbandingannya dan lalu kalau disimpulkan rekomen atau tidak di 10 fans jawabannya tidak rekomen sih kalau aku pribadi cuma terpot sedikit aja dan pasti kalian bertanya-tanya lah kenapa perbandingannya tidak jauh banget padahal sudah memakai 10 fans kalau aku pribadi dari segi hedging yang saya pakai ini bawaan infinitystrom seperti contoh gambar yang ada disini dia tuh kecil lah sekitar 10-9 cm hedgingnya tidak full 12 cm seperti yang ada di fan jadi kalau menurutku pribadi itu dari segi faktornya untuk 9 fans yang ada di atas dia tuh menggunakan fan speed yang sama sedangkan fans yang ada di bawaan infinitystrom menggunakan 4 pin PWM dan intinya seperti itu yang dimana ini cuma pengelujian iseng-iseng aja atau bisa dibilang lucu-lucuan lah mungkin next time juga ada lagi sih kalau menggunakan hedging yang berbeda tinggal nanti tunggu aja jika ini videonya rame ya kurang lebihnya seperti itu sekian dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya menarik review power PC seperti speed cooler ssd casing dan juga yang lainnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati